Selamat datang di pembelajaran secara elektronik. Pada sesi kali ini, kita akan mempelajari tugas dan kewenangan seorang pengguna anggaran. Pengguna anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran di kementerian, lembaga, satuan kerja perangkat daerah, atau pejabat yang disamakan pada institusi pengguna APBN atau APBD. Sebagai contoh, di kementerian, yang menjadi PA adalah seorang menteri. Di lembaga, yang menjadi PA adalah pimpinan lembaga. Sedangkan di SKPD, yang menjadi PA adalah seorang kepala dinas. Tugas yang pertama dari seorang PA adalah membuat dan menetapkan Rencana Umum Pengadaan atau disingkat RUP. Selanjutnya, PA mengumumkan RUP yang telah ditetapkan ke dalam sistem informasi RUP. Kedua, PA bertugas untuk menetapkan organisasi pengadaan. Siapa saja yang termasuk dalam organisasi pengadaan baran dan jasa, yaitu ada pejabat pembuat komitmen atau disingkat PPK. Selanjutnya, ada pejabat pengadaan atau disingkat PPK. Ada pejabat penirmah hasil pekerjaan atau disingkat PPHP. Ada tim teknis, serta juri untuk pengadaan sayembara atau kontes. Tugas yang ketiga, PA menetapkan pemenang pada pelelangan dengan nilai di atas 100 miliar untuk pengadaan barang, jasa lainnya, dan pekerjaan konstruksi. Serta, PA menetapkan pemenang dengan nilai di atas 10 miliar untuk jasa konsultansi. Tugas yang keempat, PA menelesaikan perselisihan dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara PPK dengan ULP atau dengan pejabat pengadaan. Tugas yang kelima, PA mengawasi pelaksanaan anggaran dan menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.